kamu lagi cari HP gaming dengan harga terjangkau tapi spesifikasinya mumpuni video berikut cocok banget nih buat kamu para gamers halo guys balik lagi sama gua di channel stekin saat ini memiliki ponsel pintar yang dapat menunjang aktivitas gaming dengan harga terjangkau bukanlah sebuah angan-angan belaka lagi kendati dipatok dengan harga yang ramah di kantong misalnya 2 jutaan aja spesifikasi perangkat nyaga kaleng-kaleng bahkan beberapa diantaranya ada yang hampir mengungguli ponsel gaming di kelas atasnya lagi Oke gausah banyak cincong langsung aja simak daftar HP gaming 2 jutaan terbaik versi stekin berikut ini yang pertama Tekno pova 4 saat belum banyak produsen smartphone mengambil langkah Tekno sudah meluncurkan dua HP anyer pada Januari 2022 lalu menjadi ponsel gaming Tekno pova 4 ditenagai chipset MediaTek Helio g99 chipset ini telah melalui revolusi kinerja tingkat tinggi yang memberikan pengalaman bermain game yang lebih menarik agar performa Tekno pova 4 meningkat HP ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang relatif besar ponsel ini memiliki kapasitas penyimpanan RAM 8 GB yang dapat diperluas hingga 5 GB dengan penyimpanan memori internal 128 GB jika dirasa masih kurang kamu masih bisa menambah kapasitas memori menggunakan micro SD ke dalam slot khusus yang disediakan selain itu ponsel ini didukung dengan kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 6000 mAh kapasitas ini cukup berbeda dari pesaingnya di pasaran yang rata-rata menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh saja sebagai ponsel gaming fitur gyroscope sangat penting untuk meningkatkan pengalaman bermain game Tekno pova 4 tertanam hard gyroscope yang memiliki sensor lebih tinggi dan lebih responsif berikut adalah spesifikasi dan harganya link pembelian ada di deskripsi video yang kedua Samsung Galaxy A14 5G Galaxy A14 5G menjadi salah satu jagoan Samsung tahun ini dibanderol dengan harga 2 jutaan aja HP ini membawa paket komplit di kelasnya tampilan luarnya sudah menggugah mata sementara jeroannya mampu menyuguhkan performa yang mulus ponsel ini hadir dengan baterai besar 5000 mAh dan dilengkapi dengan fast charging 15 watt Galaxy A14 5G diklaim bisa menemani aktivitas kamu di luar ruangan selama seharian HP ini dilengkapi dengan layar berukuran 6,6 inci dan resolusi full HD plus smartphone pabrikan Korea Selatan ini bakal menampilkan warna yang tajam untuk hasil jepretan foto dan rekaman video layar HP ini meningkatkan 90 Hertz refresh sehingga memberi kenyamanan untuk menonton video dan Scroll media sosial tersedianya touch sampling rate 180 Hertz bakal ngasih kemudahan bagi gaming free fire ataupun battle royal lainnya HP ini hadir dengan RAM 6GB dengan tambahan RAM flash hingga 6GB dan disandingkan dengan memori internal 128GB juga didukung dengan memori eksternal hingga 1 terabyte sementara itu chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 700 yang bakal mendukung jaringan 5G berikut adalah harga dan spesifikasinya kalau kamu tertarik dengan HP ini link pembelian ada di deskripsi video yang ketiga Infinix Note 30 Infinix Note 30 bisa jadi solusi paling realistis buat para gamers yang punya budget mepet pasalnya HP ini punya beragam fitur yang mendukung kenyamanan pengguna saat main game soal performa jangan ragukan lagi keandalan chipset MediaTek Helio G99 yang disematkan chipset yang satu ini dipilih sejumlah produsen karena memang punya kemampuan yang baik frame rate selama bermain game cukup stabil dan tidak menimbulkan panas berlebih pokoknya kamu bisa menjalankan game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile dengan setelan grafis yang tinggi modern warships dan Genshin Impact yang tergolong game berat juga masih oke dijalankan saat main game di HP ini kamu gak perlu khawatir gerakannya kurang mulus atau reaksinya kurang responsif pasalnya layar IPS Infinix Note 30 sudah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz yang cukup tinggi di kelasnya pengalaman main game makin asik karena keluaran suara speaker stereo nya lantang serta ada sensor gyroscope fisik yang berguna bagi para pemain game FPS satu lagi baterai 5000mAh di HP ini cukup awet dan pengisiannya tak makan waktu lama ada juga mode bypass charging yang biasanya cuma ada di HP gaming kelas atas berikut adalah harga dan spesifikasinya link pembelian ada di deskripsi video yang keempat teknopova 4 Pro pada Oktober 2022 teknomobile kembali menghadirkan sejumlah produk terbarunya di Indonesia salah satu produk yang cukup menarik perhatian publik ialah teknopova 4 Pro sebagai sebuah HP gaming teknopova 4 Pro memakai layar amoled berukuran 6,6 inci dengan resolusi full HD plus sehingga tampilannya ini akan memberikan pengalaman visual yang lebih baik untuk nonton video browsing hingga bermain game teknomobile menghadirkan dapur pacu ala gaming dengan harga terjangkau maka dari itu produsen memilih menggunakan chipset MediaTek Helio G99 ponsel ini dilengkapi baterai berkapasitas 6000mAh yang cukup besar penggunaan baterai yang besar ini diklaim membuat pengguna bisa lebih lama menggunakan HP untuk aktivitas harian maupun gaming guna memberikan kemudahan pengguna dalam mengisi baterai teknopo 4 Pro juga sudah mendukung fitur pengisian cepat 45W kalau kamu tertarik dengan HP ini link pembelian ada di deskripsi video yang kelima Infinix Note 30 Pro rilis pada awal Juni 2023 lalu Infinix datang dengan membawa teknologi di gahar tapi dijual dengan harga sangat murah hal ini tentunya membuat ponsel ini banyak dicari pecinta smartphone gaming tanah air smartphone ini punya desain kotak yang mewah bodi belakangnya terbuat dari bahan material kaca Infinix mengklaim bahwa ponsel ini menjadi yang pertama dengan bahan kaca di seri Note layar yang digunakan berjenis amoled dengan ukuran 6,67 inci beresolusi full HD plus dan refresh rate hingga 120 Hertz refresh rate yang tinggi itu membuat pergerakan gambar terlihat sangat mulus baik ketika bermain game atau menonton video MediaTek Helio G99 menjadi otak utama Infinix Note 30 Pro yang cukup bisa diandalkan dalam menangani berbagai game ringan hingga berat chipset dengan fabrikasi 6 nanometer menjadikannya lebih hemat daya dan efisien sementara itu HP ini mendukung all-round fast charging 68 watt dengan teknologi pengisian cepat ini memungkinkan baterai berkapasitas 5000 mAh akan terisi 80% hanya dalam waktu 30 menitan aja gak hanya itu aja teknologi wireless charging dengan kekuatan 15 watt juga ada loh di ponsel ini melesat ke pasar penjualan tanah air Infinix Note 30 Pro dibekali kombinasi memori berkapasitas lega dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB pabrikan juga turut menyematkan fitur ekspansi RAM secara virtual hingga 8 GB membuat handphone ini bisa memiliki total kapasitas memori sampai 16 GB bila kapasitas penyimpanan internal masih dirasa kurang pengguna bisa memasang kartu micro SD pada handphone ini untuk opsi perluasan storage kalau kamu minat sama HP ini link pembelian ada di deskripsi video itulah rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik versi s-tech-in yang bisa jadi pilihan untuk kamu para gamers buat mainin game-game favorit seperti mobile Legends pubg mobile free fire Genshin Impact dan lainnya dari kelima rekomendasi tersebut ada yang menarik perhatian gani tulis pilihanmu di kolom komentar ya guys sekian video kali ini semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe-nya sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih